Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Belajar Nugang Untuk kesempatan kali ini Saya akan memberikan cara pemasangan Kloset jongkok di lantai 2 Ya sahabat Tapi sebelumnya saya doakan semoga sahabat semua Diberikan kesehatan, panjang umur Serta murah rezekinya, amin Ya Allah, Alamin Oke lanjut kita ke videonya Disini sebelum kita Memasang bak untuk Klosetnya, terlebih dahulu Kita memasang pipanya ini sahabat Nah disini saya menggunakan Pipa 3 inci ya Pipa 3 inci dari Pinggir tembok sebelah sana ya Ini ukurannya 50 cm ya sahabat Nanti dia akan Tepat di Depan leher angsa klosetnya Jadi Diusahakan ya Diusahakan Pipanya ini kita Letakkan Agak sedikit miring ya Jangan rata sahabat Karena Kalau rata Dihawatirkan nanti Kotoran akan Kurang lancar saat Keluarnya sahabat Nah dan bagian bawah ini ya Bagian bawah ini jangan Kandas ke lantai ya Ini diusahakan Diberi jarak Diberi jarak sahabat Kita beri semen seperti ini Setelah itu Kita water pass ya Kita water pass seperti ini Diusahakan Airnya berat Mengarah ke sebelah kiri ini sahabat Jadi Nanti Airnya akan Lebih gampang Keluarnya Kalau kita buat miring seperti ini Oke jadi setel Kita setel Pipanya ini Baru kita kunci ya Oke jadi setel Seperti ini Kita Menyetel Pemasangan Batunya ya Untuk tempat Klosetnya sahabat Jadi untuk dari pinggir Sebelah Kanan ini ya Ini ukurannya 70 cm Karena disini Saya menggunakan Keramik lantainya 25 x 25 cm Ya sahabat Jadi kalau sahabat Membuat Lantainya 25 x 25 Nah disini Saya sarankan Pemasangan batunya Ukurannya 70 cm Kita beri Basis Ataupun Untuk tempat Pemasangan Lantai Dindingnya Keramik dindingnya Nanti 5 cm Sahabat Diusahakan Dari pinggir keramik Dari pinggir keramik Kita ambil 70 cm Sahabat Lalu kita Pasang benang Seperti ini Oke Nah Kita pasang benang Seperti ini ya Nah setelah itu Kita ambil lagi Dari pinggir Sebelah kiri Ini sahabat Berbentuk Dia Berbentuk letter L Kita ambil 70 cm Juga dari Ini benang keramik Ya sahabat Nah jangan dari Pinggir Batu ya Dari Dari pasangan keramik Kita ambil 70 cm Juga 70 cm Lalu kita ambil lagi Dari pinggir keramik Ini 70 cm Juga sahabat Hasilnya Berbentuk letter L Berbentuk letter L 70 x 70 cm Jadi kalau sudah Seperti ini Ini tinggal Memasang Batunya Sahabat Nah kurang lebih Seperti ini Nanti saat Pemasangan Batunya ya Di bagian Sudutnya Ini sahabat Letter L Seperti ini Oke jadi Kurang lebih Seperti ini Bentuknya Sahabat Letter L Seperti ini Tingginya Tinggi dari Lantai Tinggi dari Lantai Ini 15 cm Ya sahabat Dari keramik Ini ya Kurang lebih Nanti dari keramik Ini naik 2 cm Jadi Pasangan Batunya Ini Kita ukur Setinggi 15 cm Ataupun 13 cm Ya sahabat Karena kalau Terlalu tinggi Itu kurang Bagus ya Jadi disini Saya sarankan Ukurannya Dari Lantai Nah dari Lantai Kita ambil 12 cm Ataupun 15 cm Sahabat Oke jadi Kalau sudah Seperti ini Tinggal Pembentukan Bak Untuk Bagian Apa ini Sahabat Bagian Pipanya Ini ya Jadi Di dalam Batu ini Kita bentuk Bak lagi Sahabat Ini fungsinya Agar supaya Nanti Kotoran Lebih Gampang Keluarnya Agar Tidak Ada Tersumbat Di bagian Dalam Mirian Sahabat Terima Oke jadi Kurang lebih Pemasangan Batunya Seperti ini Jadi Kalau sudah Seperti ini Tinggal Pemelasteran Ataupun Pembentukan Baknya Nah Bentuknya Seperti ini Ya Sahabat Nah Ini Ya Jadi Dia Seperti Belubang Seperti ini Ini Diusahakan Pinggir Sebelah Kanan Ini Lebih Tinggi Ya Sahabat Kita Buat Lebih Tinggi Agar Supaya Air Mengalir Mengarah Ke pipa Itu Dan Untuk Bagian Sisi Sebelah Sanabun Kita Beri Ruang Agar Supaya Ada Perputaran Air Sahabat Oke Jadi Langkah Selanjutnya Kita Tinggal Pemasangan Kloset Jongkok Sahabat Terlebih Dahulu Kita Buat Ataupun Kita Beri Semen Seperti Ini Semen Seperti Ini Keliling Mengikuti Bentuk Dari Kloset Jongkok Sahabat Jadi Ini Apa Ya Cara Pemasangan Menurut Teman Saya Ini Sahabat Jadi Kalau Saya Berbeda Lagi Kalau Untuk Penyetelan Apa Ini Sahabat Bagian Pipa Bagian Bawah Ini Kalau Saya Sedikit Berbeda Dari Teman Saya Ini Oke Jadi Kita Usahakan Bagian Ini Harus Sedikit Kita Ratakan Agar Supaya Nanti Saat Pemasangan Kloset Bisa Terkena Semen Semua Dan Bagian Bawah Ini Diusahakan Dialus Bagian Bak Ini Kita Alus Agar Supaya Tidak Cepat Rapuh Bagian Bawah Bak Ini Oke Jadi Kita Tinggal Pemasang Nah Disini Ya Sahabat Ini Bagian Leher Angsa Dalam Ini Sahabat Nah Ini Kan Pipa Di Dalam Leher Angsa Ini Depan Leher Angsa Tadi Nah Dia Apa Ya Kurang Kelihatan Ya Sahabat Dia Harus Di Depan Leher Angsa Ini Sahabat Kurang Lebih Seperti Ini Oke Jadi Kalau Sudah Pas Baru Kita Letakkan Kloset Diusahakan Ini Timbang Air Ya Ataupun Kita Water Pas Sahabat Karena Kalau Miring Miring Ke Arah Ke Belakang Nanti Air Kurang Lancar Keluar Sahabat Jadi Ada Juga Untuk Teman Teman Lain Ada Yang Mengatakan Sedikit Miring Mengarah Kedepan Ada Juga Ada Ada Juga Yang Rata Seperti Ini Jadi Kanan Kirinya Harus Rata Ataupun Timbang Air Agar Supaya Saat Kita Jongkok Tidak Gampang Apa Ya Gampang Lelah Karena Miring Sebelah Sahabat Dan Untuk Mengarah Kedepan Ini Kita Usahakan Benar Timbang Air Jangan Sampai Miring Mengarah Ke Belakang Sahabat Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Di Hasil Sahabat Kita Beri Semen Di Bagian Sampingnya Ini Kurang Lebih Seperti Ini Oke Sampai Disini Video Dari Saya Saya Harap Semoga Sahabat Semua Paham Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima